Intro Salam sirang jemaat Tuhan yang terkasih Kita bertemu kembali dalam renungan kita hari ini Mari sirang jemaat Tuhan Kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan Sama-sama belajar Dan sama-sama bertumbuh Sebelum kita masuk dalam renungan Kita memuji Tuhan Kita ketahankan Kepada Tuhan lingkupiku Kepada Tuhan 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 Kepada Kepada Tuhan 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 Tuhan Kepada Tuhan 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 Kepada Tuhan 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 Kepada Tuhan 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 Kepada Tuhan 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 Seperti bangsa Israel, ketika kita mengalami suatu berkat yang luar biasa, kita ingat bersyukur. Tapi kalau kita tiba-tiba mengalami suatu masalah, kita tidak ingat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita hanya melihat masalah itu. Bukan kita mengingat bagaimana pertolongan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan masalah dalam kehidupan kita seperti bangsa Israel, agar kita itu dilatih, kita itu diingatkan bahwa ada Tuhan yang penuh. Kita bukan syukirnya terus dalam keadaan senang, dalam syuka, baru kita baru bersyukur. Tuhan mau lihat bagaimana kita di titik yang terendah, apakah kita masih tetap bersyukur? Atau kita malah bersyukur-syukur? Ini Tuhan mau lihat. Setelah kita mengalami banyak masalah, kita tetap tegar, kita tetap menghentikan Tuhan, baru kasih Tuhan itu kita rasakan yang luar biasa. Amin. Percaya dan yakinlah sedang-sedangkan Tuhan. Dalam kehidupan kita ini tidak selamanya mulus. Pasti ada batu dan kerikil, pasti ada badainya, pasti ada hujannya. Tidak selamanya tenang. Tetapi lewat proses Tuhan, lewat itu, kita diproses Tuhan, dan kita dibaruhi oleh Tuhan. Tuhan inginkan masalah itu ada yang mau diperbaiki dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Oleh karena itu, jangan menganggap masalah itu sebagai akhir dari segalanya. Tetapi anggaplah masalah itu sebagai suatu bumbu yang memberikan rasa dalam kehidupan kita, agar rasa itu mempaharui intrafa rasa kita, dan kehidupan kita akan lebih baik lagi. Selamat Tuhan, saya kena percaya lewat ini kita belajar bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa kasih Tuhan sepanjang masa dan sepanjang kehidupan kita. Amen. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firmanmu hari ini. Kami bersyukur bahwa kasih-Mu selalu berada dengan anak kami. Terima kasih untuk firmanmu hari ini Tuhan. Dalam nama tulis, kita berdoa. Amen. Di saat badai bergeloran Ku akan terbang bersamamu Bapak kau Raja atas semesta Ku tenaslah kau alamku Terima kasih-Mu selamat menikmati Terima kasih telah menonton!